Seperti biasanya kita akan menghadirkan sejumlah informasi ya Fena, tidak hanya di Jakarta saja tetapi juga seluruh daerah di Indonesia. Di Galeri Apa Kabar Indonesia Siang akan kita hadirkan, Pemirsa, kita lihat informasi apa saja yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, kita wali informasi pertama Pemirsa, ini pada hari ini ya Fena ya, Gibran Raka Buming ini dipanggil oleh PDIP begitu. Di DPP PDIP, dan gambar yang Anda saksikan ini, Pemirsa, merupakan sekjen dari PDIP Hasto Cristianto yang menyambut kedatangan dari Gibran. Pagi ini ya Tiara ya, nampak Gibran terlihat tiba di kantor DPP pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Gibran tiba di kantor DPP dengan nampak menggunakan seragam merah PDI Perjuangan dan langsung menemui petinggi PDI Perjuangan. Sebelumnya, Pemirsa, pertemuan ini dijadwalkan berlangsung pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, namun nyatanya diundur 30 menit lebih lama. Panggilan ini diduga merupakan buntut dari pertemuan antara Gibran dengan Prabowo Subianto pada Jumat malam kemarin. Kami juga membahas sebagai dialektika terkait dengan pemilu tahun 2024. Sebagai mana kita ketahui, beberapa hari ini muncul berbagai berita-berita yang kemudian Mas Gibran memberikan penjelasan kepada Dewan PDI Perjuangan. Saya bersama dengan Pak Pemaruhin Batubur dan penjelasan sudah dapat disampaikan dengan sangat baik oleh Mas Gibran. Dan karena selain sebagai kader partai, jadi juga sebagai wali kota Solo yang memang suka atau tidak suka, Solo itu memang menjadi kandang-kandang PDI Perjuangan. Juga sekali plus bagian dari epicentrum politik nasional kita, sehingga seperti wali kota, belum banyak terima tamu-tamu di tingkat nasional. Apalagi Solo ini makanannya juga luar biasa, culinernya juga luar biasa. Saya akan bisa cerita kepada Mas Gibran, bagaimana sekarang warga Surabaya pun, kalau minggu pagi banyak yang sarapan di Solo karena infrastrukturnya yang begitu bagus. Dan tadi kami jelaskan pesan-pesan dari Ibu Dekawahi Surabaya Putri kepada Mas Gibran, bahwa berpolitik itu membahul peradaban, berpolitik itu merawat perdiwi, bahwa berpolitik itu juga harus bawah sepandai berbagai manuver. Selanjutnya, saya sudah mendapat banyak sekali masukan, masalah, saya sudah menjelaskan kronologi dari A sampai Sek terkait pertemuan kemarin. Dan alhamdulillah, BIO-BIO dapat memahami. Sekali lagi, terima kasih untuk memasukkan dan nasihatnya. Sekali lagi, saya sebagai harder BDI Perjuangan, sebagai harder muda, saya akan tetap, agak lurus, sesuai arahan Ibu Dekawahi. Terima kasih. Ya, dan terkait pemanggilan Gibran oleh PDIP ini, sudah ada rekan kami Nadila Saleh, pemirsa di kantor DPP PDIP yang akan mengabarkan untuk Anda. Ya, selama siang Nadila, apa saja poin-poin dari pertemuan PDIP yang kemudian ini memanggil Gibran Raka Buming pada pagi tadi? Ya, baik, selama siang Tiara, Fena, dan juga Pemirsa TV One di rumah. Kami informasikan bahwa ini sekitar satu jam yang lalu pertemuan antara Gibran Raka Bumi, wali kota Solo, dan juga Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini baru saja usai dilakukan seperti itu. Memang pertemuan ini sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, namun pantauan kami Gibran Raka Bumi ini tiba di DPP kantor DPP PDI Perjuangan pada pukul 10.30, sehingga pertemuan ini berlangsung selama satu setengah jam seperti itu. Tadi sempat ada konferensi pers yang dilakukan, yang mana konferensi pers ini disampaikan langsung oleh Gibran Raka Bumi, kemudian Hasto Kristianto, dan juga Komarudin, yang mana tadi kami juga sempat mencatat ataupun merangkum beberapa poin-poin yang disampaikan, yang mana mereka menyebutkan bahwa poin-poin ini merupakan pembahasan yang dibahas dalam pertemuan hari ini. Poin pertama ini berkaitan dengan pernyataan yang disampaikan ataupun keterangan yang disampaikan oleh Gibran Raka Bumi, yang mana tadi ia menjelaskan bahwa dalam pertemuan ini, ia memberikan klarifikasi kepada Hasto Kristianto dan juga Komarudin berkaitan dengan bagaimana kronologi pertemuannya dengan Prabowo Subianto yang datang ataupun pergi ke Solo, seperti itu melakukan kunjungan ke Solo, seperti itu, yang mana memang disebutkan bahwa pertemuan hari ini juga merupakan, pertemuan hari ini juga merupakan pertemuan yang dilakukan karena sebelumnya Hasto melakukan pemanggilan kepada Ganjar Raka Bumi, seperti itu. Kemudian poin selanjutnya yang disampaikan dari Hasto Kristianto mengenai pembahasan dari pertemuan ini, yang mana Hasto menyebutkan bahwa dalam pertemuan ini Hasto memberikan sejumlah nasihat kepada Gibran Raka Bumi, yang mana tadi Hasto menyebutkan bahwa nasihat-nasihat tersebut juga terdapat nasihat ataupun pesan dari Megawati Soekarno Putri, Soekarno Putri seperti itu, yang mana dalam pertemuan ini sejumlah nasihat yang disampaikan kepada Gibran, nantinya apabila terjadi kejadian yang sama seperti kejadian sebelumnya pada tanggal 13, maksud kami pada tanggal 19 Mei kemarin, yaitu pertemuan antara Gibran Raka Bumi dan juga pertemuan antara Prabowo Subianto, seperti itu Hasto menyebutkan bahwa jika nanti terdapat pertemuan seperti itu, Gibran yang kapasitasnya sebagai kader dari PDI Perjuangan dan juga kapasitasnya sebagai wali kota Solo, ini perlu mengatur lokasi tempat pertemuan yang mana biar pertemuan tersebut terlihat lebih resmi, seperti itu pertemuan bisa dilakukan di kantor wali kota, seperti itu. Kemudian poin-poin lain yang dapat kami informasikan di sini, bahwa tadi Hasto juga menyampaikan pesan dari Megawati Soekarno Putri kepada Gibran yang berkaitan dengan keadaan menjelang pemilu saat ini, yang mana tadi Hasto menyebutkan isyarat yang disampaikan oleh Megawati, yaitu dalam menjelang pemilu 2024 ini akan ada dansa-dansa politik yang akan terjadi, seperti itu. Kemudian informasi lain yang bisa kami informasikan di sini berkaitan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Hasto Kristianto, yang mana dia menginfokan bahwa nanti pada tanggal 6 hingga tanggal 8 Juni nanti, akan ada rapat kerja nasional ketiga yang akan diselenggarakan di Sokola Partai PDI Perjuangan. Kemudian Fena Tiara dan juga Pemirsa ini jika kami review kembali seperti itu, terkait dengan pertemuan yang dilakukan antara Gibran Raka Bumi dan juga pertemuan yang disampaikan dengan pertemuan oleh Prabowo Subianto tersebut, memang terjadi beberapa hal yang menarik salah satunya, yaitu deklarasi yang dilakukan oleh relawan Jokowi Gibran untuk mendukung Prabowo Subianto dalam pemilu 2024 mendatang. Sementara demikian, Tiara kembali ke Anda. Baik, terima kasih. Nadila Soleh melaporkan langsung dari kantor DPP PDI Perjuangan di Jakarta.